Terima kasih. Ibu-ibu namanya Ibu Sirmi. Siapa? Ibu Sirmi. Ibu Sirmi baru melahirkan seorang anak yang cantik jelita. Jadi anaknya wajahnya mirip Nina yang pakai bojo jelita. Cantik jelita masih berani. Terus satu ketika Ibu Sirmi sedang cari sayur. Kalau pantunnya ada. Kalau mau hidup sehat silahkan minum kunyit asam. Kalau ingin sekolah yang hebat sekolah di sekolah alam baru kita. Ibu Sirmi sedang cari sayur. Terus anaknya yang namanya Nina itu dibawah dekat sayurah. Tahu-tahu ada suara yang menggelikah. Suara kaki. Ternyata yang terlihat adalah raksasa warnanya hijau. Makanya disebut buto hijau. Matanya pun roto. Ada yang pernah dengar cerita Timur Mas? Di balik Bustak. Di ulang yang lagi. Karena ini ceritanya lebih mengerang. Jadi ketika sang raksasa dati. Ibu-ibunya, Ibu Sirminya bingung. Aduh, ini bahaya sekali. Kalau ada raksasa dati. Biasanya mau makan anak kecil. Aduh, ini yang cantik seperti Nenya. Langsung buangnya ditempel lagi-lagi. Nah, ketika raksasa itu datang. Bila, Ibu Sirmi. Sekarang waktunya aku mau makan anakku. Yang namanya Nina. Nina, contohnya itu mau dimakan oleh raksasa. Boleh enggak temennya dimakan raksasa? Boleh enggak? Boleh. Kalau boleh, Nina dikasih tambahan 20 ribu. Kalau ada ratusan ribu, tak kasih ratusan ribu. Kalau dibalik ustazah yang cerita kan enggak ngasih uang ya? Kemudian, ketika merasa mau makan. Ibu Sirminya. Kenapa anaknya disebut emas? Karena uangnya harus seperti timur. Warnanya keemasan. Disebut? Raksasa. Anakku masih kecil. Jangan mau makan. Karena berjumah. Masih kecil. Dagingnya masih sedikit. Raksasa enggak mau tahu. Pokoknya segera. Serahkan anakku kepadaku. Anakku punya-kunyah sampai habis. Karena pasti lesat. Dagingnya. Selamat. Selamat. Ayam terlihat jangan ada di sini. Nah. Ada kan penuh-penuhnya di sini ya? Ada. Nah. Si ibu bilang. Raksasa. Jangan masih kecil. Engkau datang lagi saja. Nanti berapa tahun kemudian. Akar badannya besar. Dan engkau bisa makan daging yang lebih besar. Berat. Raksasa. Yung. Nunggu berapa tahun lagi. Kalau gitu mau beri tahu. Kau beri waktu. 12 tahun lagi. Waktu di Balik Pistaka 5 tahun ya. Ini 12 tahun. Karena lebih jauh. Balik Pistaka 5 tahun. Ini di sini. Jadi 12 tahun. Ternyata. Benar sekali. Hahaha. Boleh. 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 12 tahun pasti. Anaknya. Lebih besar. Seperti. Adik kita. Vipo. Mereka belum wajib. Jadi. Rasanya. Tidaknya. Ngeser. Terus. Raksasa-sanya. Pulang. Dan mencuri ternak. Pandang jalan. Rasanya. Mahan. Mencuri ternak. Sehingga. Kerajaan. Saat itu. Karena ini zaman dulu. Kerajaan. Raja sama. Raja bilang. Ini kayaknya. Ada raksasa yang. Lalu merusak. Permat kita. Langsung. Raksasa-sanya. Dan tahun berganti. Tahun. Alih. Nima sudah tumbuh. Dewasa. Dan sekarang. Pakai baju. Ternyata. Akhirnya. Raksasanya. Nggak naik mobil. Dari kemantra tamadati. Melewati. Jalan-jalan. Sampai tersesat. Akhirnya. Sampai disini. Ketemulah. Ibu. Setelah. 12 tahun. Sasanya datang. Ternyata. Ternyata. Benar sekali. Si Nina. Sudah. Besi. Dan siap. Untuk dilahap. Oleh raksasa. Mau tambah lagi. Uangnya sudah. Akhirnya. Raksasanya datang. Mau merenggut. Nina. Dari. Ibu. Mau merenggut. Nina. Dari Ibu. Ibu. Tanya mana. Mam. Maaf. Ibu. Ibunya. Ibunya. Mbak Nina. Di mana. Adik. Adik. Berarti. Tidak rela. Anaknya. Mbak. Ibu. Ikaya. Anaknya boleh dimakam raksasa? Langsung ketika raksasa itu datang, si Nina dikasih tau yang diikat. Nina, dulu mama berjalan seorang raksasa setelah 12 tahun, engkau akan diberikan kepada raksasa untuk diwakil. Apa? Aku jangan mengejangan. Nina masih pengen sekolah, aku pengen sekolah nanti besar, cita-cita sekolah di negara mana? Australia. Bu Ika, pengen kuliahnya di Australia. Ketua tangan Bapak Minah yang mengalami sekolah di Australia. Siapa namanya? Yang di Amerika? Nah, tapi ibu-ibu terlihat sama diai atau orang pintar. Nah, tapi kalau raksasa datang, tolong dibekali Nina dengan ada lima. yang ingat siapa? Raksasa? Biji-biji ya? Kacang. Jadi ada jarum, ada kerasi, ada biji-biji ketimun, ada apa lagi? ada... Oh, dengan tangan 50 Bapak mau uji mahasiswa. Singkat cerita, si Nina pergi, dikejar oleh raksasa. Kemudian teringat, bekalnya dilempar jarum, tumbuhkan, pohon bambu. Jadi, Bapak cuma mengingatkan kembali ceritanya, supaya teman-teman, jangan sampai lupa, terhadap cita yang pernah didengarkan. Akhirnya, raksasa terhibit bambu, bisa keluar lagi, dilempar rasi, jadilah lumpuh, terbenam dalam lumpuh, raksasanya bisa keluar lagi, dilempar merica, tertulup. Raksasanya bisa keluar lagi, dilempar lagi, biji ketimun, tertumpuk, tanaman ketimun yang sangat lebat, keluar lagi, dilempar, akhirnya terakhir garam, jadilah lautan yang luas, akhirnya raksasa terbaru di lautan luas, akhirnya, lagi meninggal, di lautan luas, seperti suami. Dan akhirnya, pangeran mencari tahu siapa yang telah membunuh raksasa ini, dan tentulah gadis cantik selita, yang namanya, Nina. Tepuk tangan untuk Nina, dan akhirnya pangeran itu, menjadikannya, Nina dibawa ke kerajaan, kalau masih kecil, tidak bisa dijadikan, atau mesu, jadi alam raja. Tepuk tangan untuk Nina, jadi cerita ini, pernah diceritakan, di balet mustaka, Bapak mengulangi lagi, ingat bahwa, kenapa pengulangan itu penting, karena kita akan menghadapi, pengulangan dan menjadikannya. Setiap buku harus dipelajari terus, supaya seluruh ilmu, tertanggang di otak kita. Tepuk tangan untuk Timur Mas, untuk dia. Jadi Bapak, karena mau menguji mahasiswa, jadi kebetulan, mahasiswa Bapak Du, adalah pramugari dan praga wati, Bapak Sengur. Kalau mereka tanya, Pak, hari ini kuisi apa? Pak, kuisi hatimu dengan ini. Awan putih saling berkejaran, Cakup! Ingin perlahan menjemput hujan, Cakup! Terima kasih sahabatku sekalian, telah mendengarkan penuh perhatian. Cakup! Jadi, sekolah ini gak usah beli buku pantun saya, nanti saya hadiahkan 10 buku pantun untuk Sekolah Kalam Bambut Iba. Nah, bukunya ada beli mobil, nanti saya suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!